Ketemu lagi para Ibu Bapak, Saudari-saudari terkasih Malam ini sebagaimana kita rencanakan minggu yang lalu Kita mau bicara soal kekasan agama Kristen Ya, ketika pandemi ini kami para Romo-Parogi kemudian merenungkan, merefleksikan kembali kekasan panggilan kita menjadi orang Kristen, menjadi orang Katolik Sebetulnya kekasannya apa? Ketika saya bertanya kepada banyak orang, menurut kamu kekasan agama Kristen itu apa sih? Banyak orang yang menjawab begini Romo, agama Kristen adalah agama yang mengajarkan cinta kasih Saya tentu saja tersenyum Apakah salah? Tidak salah Tetapi itu bukan kekasan agama Kristen Coba, agama mana yang tidak mengajarkan cinta kasih? Tidak ada Semua agama mengajarkan cinta kasih Ada yang mengatakan Agama Kristen adalah agama yang mengajarkan pengampunan Memangnya agama lain tidak ada yang mengajarkan pengampunan Hanya agama Kristen Ya tentu saja tidak Maka kekasan agama Kristen bukan pada cinta kasih, bukan pada pengampunan dan segala macam Agama Kristen adalah agama yang pusatnya pada seorang pribadi Yaitu Tuhan Yesus Demi jelasnya mari coba kita perhatikan Pasti ibu bapak pernah memperhatikan teman-teman kita, saudara-saudara kita Yang beragama Islam Yang mau sholat Apa yang mereka lakukan pertama kali kalau mau sholat? Mereka mengambil air wudhu Air sembahyang Nah, coba perhatikan Apanya dulu yang dibersihkan? Ada yang tahu Mukanya Mukanya persisnya bagian dahi Atau wajah sini Atau telinga Atau hidup Atau mulut Atau tangan Atau kaki Ibu bapak Saya dulu memang pernah waktu kecil belajar serba sedikit Dari simbah saya Tetapi ya sudah Saya sudah lupa Tetapi semuanya itu ada aturannya Ada tuntunannya Bahwa kalau mengambil air sembahyang itu Pertama kali harus apanya dulu Harus dilanjutkan apanya dan segala macam Itu ada aturannya persis Semuanya runtut Kalau sudah ambil air wudhu misalnya Tambahan Dia keluar kamar mandi Mungkin karena kurang hati-hati Atau kepleset Nabrak orang lain lawan jenis yang bukan muhrimnya Bahkan cipret Lalu apa? Batal Harus diulang Ulang dari mana? Diulang dari ambil air sembahyang sejak awal Padahal yang nyenggol cuma tangannya Eh tangan ini bagian keseluruhan tubuh Maka wudhnya juga harus diulang dari awal Oke Jadi Semuanya ada aturan runtut Coba kita bandingkan Kalau misalnya Saya lagi mau ke kota Naik Transjakarta Karena saya sudah lansia Saya menunjukkan kartu lansia saya Naik Transjakarta gratis Tetapi Transjakartanya sudah penuh Ya daripada berdesak-desakan Senggol-senggolan Pikiran gak tentu kemana-mana Udah lah saya isi Waktu itu Sambil berkelantungan doa rosario Maka Tetapi karena di Transjakarta Gak bisa pegang rosario itu Norak banget Coba bayangkan Berkelantungan di Transjakarta Sambil berkelantungan doa rosario merah putih Aduh sok banget Maka saya hitung pakai tangan saja Salam Maria penuh rahmat Tuhan Sertamu Terpuji langkuh diantara wanita Dan berdiri terus Salam Maria Lah Dihitung pakai tangan Sambil pegang Lah Tiba-tiba Kemudian Transjakartanya itu Direp mendadak Terpaksa Tangannya lepas Waduh Tadi sudah Lima Atau tujuh Atau delapan Atau sudah malam sepuluh Gimana Saya tanya Salam Maria Mau diteruskan Atau diulang Diteruskan Lah kalau lebih gimana Atau Lah kalau kurang Teruskan Sah apa enggak Ibu Bapak Mohon maaf ya Dalam Ajaran agama kita Kalau dalam situasi Kayak begitu Tidak ada sah Atau tidak sah Yang paling penting Dalam doa kita Adalah apa Relasi kita Dengan Tuhan Itu tetap Nyambung Aturannya ini Saya hanya Mau menunjukkan Yang paling penting Kemudian adalah Relasi pribadi Saya dengan Tuhan Karena pusat agama saya Doa-doa saya Adalah seorang pribadi Nah Maka kemudian Mengenal pribadi Tuhan Yesus Itu menjadi Begitu pentingnya Karena apa Karena sebagai Pokok Ajaran kita Ini Tuhan Yesus Ini menentukan Segala-galanya Misalnya ya Kita Pegang kitab suci Bukan Kitab suci Yang menjadi pusat Agama kita Bukan Tetapi yang menjadi Pusat agama kita Saya ulangi Sekali lagi Adalah Tuhan Yesus Bukan kitab suci Ini yang menceritakan Atau menjelaskan Tuhan Yesus Tidak Tetapi Tuhan Yesus Pokok iman saya Itulah yang menerangi Menjelaskan isi kitab suci Jadi cara berpikirnya Begini Tuhan Yesus itu Tidak membawa Kitab suci ini Ini Saya tinggalkan Sebagai pusat Ajaran saya Tidak Tuhan Yesus Sebagai pusat iman Relasinya Dengan roh kudusnya Dianugerahkan Kepada kita Menonton kita Mengerti Tradisi Tradisi Iman Yang ada di dalam Kitab suci ini Yang dulu dirumuskan Oleh para pengarang kudus Maka Arti kitab suci Sangat tergantung Pada pengenalan kita Akan Tuhan Yesus Dan yang lain-lain Juga begitu Maka ibu bapak Betapa pentingnya Kita Mengenal Tuhan Yesus Itu dalam hidup kita Nah Karena itu Saya ingin Pada masa pandemi ini Berdasar pengalaman Untuk juga Semakin Menghayati Iman Kristiani Kita merefleksikan Kembali Kekasan agama kita Saya harap Oleh karena itu Pelajaran calon baptis Tema-temanya Atau pengajaran-pengajarannya Membimbing orang Makin mengenal Tuhan Yesus Pokok iman kita itu Tuhan Yesus ini Begini Begitu Dia itu bagaimana Kalau begitu Lalu Kita juga Dituntun Tidak hanya Sekedar mengenal Tetapi Menghayati Kesatuan kita Dan kita Bukan Hanya menjadi Manusia biasa Tetapi menjadi Manusia yang Mempunyai relasi Dengan Tuhan Yesus Kita berubah Menjadi Mirip Menjadi Semakin mirip Tuhan Yesus Yang adalah Sang Putra Allah Siap ibu bapak Kalau ibu bapak Siap Mari kita bertekun Dalam pengajaran-pengajaran ini Bersama Romo-Romo Parogi Pelan-pelan Kita bertumbuh Di dalam Iman Kas Agama Kati Baik Selamat malam Tuhan Yesus Memberkati Jangan lupa Jaga diri Tetap sehat Sampai saatnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.